Kalau dari dulu skin tipik udah ngeluarin tipikal sunscreen kayak gini Kayaknya aku udah gak akan pusing-pusing lagi gonta ganti sunscreen deh Dari semua sunscreen skin tipik yang pernah aku coba Mulai dari Ceramate Series yang warna biru Sama ultralight Yang ini bener-bener paling ringan dan paling nyaman di kulit sih Ibaratnya tuh ya kayak pake sunscreen Tapi invisible, tapi tetep ada proteksinya Kebayang gak tuh sensasinya kayak gimana? Halo guys, welcome back! Di video kali ini nih aku mau nge-spill satu sunscreen Yang menurut aku sih wajib banget final dan pasti jadi rebutan Yes, ini dari Skin TV Si packaging warna ijo-ijo ini nih namanya Aqualite Daily Sunscreen Sejak pertama kali aku nyobain, tau gak sih di otak aku langsung mikir kayak Skin TV, kenapa gak dari dulu aja ngeluarin tipikal sunscreen kayak gini? Jadi nih buat orang-orang yang dari dulu ngoceh Males pake sunscreen gara-gara kulit kusam, bikin greasy, berat lah Atau bikin kulit jadi tambah berminyak, langsung diem dan demen pake sunscreen Karena formulasinya tuh beneran seringan itu Dan walaupun udah dipake seharian, gak bakalan bikin kulit jadi kusam SPFnya udah 35 PA++ Dan itu udah cukup banget sih kalo untuk daily Teksturnya nih ya, kalian harus banget liat Nih awalnya tuh ya, keliatan kayak light, creamy, jelis Pas pertama kali aku liat juga aku mikir kayak Oh mungkin ini teksturnya bakalan mirip-mirip nih sama yang sunscreen ultralight Tapi, enggak beda guys Pas di blend dan kena suhu tangan, dia tuh kayak beneran langsung melting to watery Gak ada sensasi creamy dan juga gel sama sekali guys Terus aku suka banget sih produk sunscreen yang tipe pump kayak begini Jadi luar yang produknya tuh gampang By the way, inget ya kalo kalian pake sunscreen tuh jangan pelit-pelit pake dua jadi gendut kayak gini guys Liatin deh guys, se-eye focus apa aku ngeratain si sunscreennya di kulit Ringan, Paul, literally dia tuh kayak air nyebar di kulit Udah aja gitu, nyerep Bener-bener kayak langsung invisible gitu loh Terus pas dia aplikasiin tuh dia kayak ada sensasi dinginnya gitu Cuman bukan sensasi dingin yang bikin nusuk perih di mata gitu Rasanya tuh lebih ke calming di kulit gitu loh Gak ada sensasi berat atau gerah sama sekali Nyerepnya pun beneran secepet ini Tuh, liatin deh Gak nyampe 1 menit kayak cuma 20-30 detikan pun dia udah nge-set Finishnya tuh kulit langsung matte Tapi bukan matte yang bikin kulit ketar gitu Paham kan? Masih berasa ngehidrasinya Ibaratnya tuh ya kayak pake sunscreen divisible Tapi tetep ada protaksinya terhadap sinari VA, UVB, dan juga blue light Ini aku coba wear test ya biar kalian bisa lihat setelah seharian aku pake aktivitas Mau dipake pas bare face atau dibawah makeup pun Aman, sama-sama gak bikin kulit pusam Dan produk seminyak tuh bener-bener terkontrol Ini daily sunscreen teringan, ternyaman, dan juga terenak yang pernah aku coba Dipake rutin pun yang gak bikin kondisi kulit jadi breakout Jarang banget sih aku nemuin sunscreen seringan ini Tapi out controlnya itu nampol Buat kulit oily, acne prone sampe sensitif Dia bakalan jadi holy grail kalian deh Karena aku jaminin sekali coba kalian pasti langsung suka Haters-haters sunscreen yang dari kemarin belum nemuin Sunscreen yang cocok, kayaknya gak ada alasan lagi deh Gak suka atau males pake sunscreen Soalnya si skitifik aku alet dari sunscreen ini tuh beneran seringan itu formulanya Tapi tetep ada proteksinya Terus buat kalian yang kulitnya cenderung medium sampai kegelap No worries pake ini aja Gak perlu takut kulit kalian bakalan jadi esy Karena dia tuh bukan minim lagi Tapi no white case Overall ya buat aku dari segi formulasi Dan juga efektivitasnya udah perfeksi 10 per 10 Tapi bisa kali yuk skitifik Nextnya bikin packaging yang lebih gede 50 gram gak apa-apa deh Biar lama gitu abisnya Soalnya pake sunscreen tuh lebih boros dibandingkan serum dan juga moisturizer Kalian setuju gak sih? So ya itu harapan aku sih ada packaging yang lebih gede gitu kan Oke deh guys mungkin segitu aja video aku kali ini And bye-bye 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 Bye-bye